Sepertinya ada sesuatu yang baru Membranya sudah dipasang sama Lantengnya ini ternyata dibongkar Tinggi banget Membranya kalau sudah dipasang cover Seperti ini Kondisi rumput seperti itu Tulisan bung tomonya sudah mulai kepas Oke Bumirsa ayo ikutin aku Jangan ada plafonnya Ada kursinya sekarang sudah diisi kursi Untuk VAR Nah Bumirsa seperti ini Dan kuat kayaknya Tension membranya kalau dilihat dari atas Halo Bumirsa Berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibo Nah kali ini aku berada di Stadion Gelora Bungtomo lagi Untuk melihat update terbarunya Nah kalau kalian penasaran Saksikan terus video ini Terus jangan lupa pencet tombol subscribe Like, komen dan juga share Ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Pemirsa apa kabar kalian semuanya Aku harap kalian semuanya Dalam keadaan baik-baik saja Oh ya Surabaya sudah mulai hujan Dan dari kemarin Dari kalian itu banyak sekali Yang DM Instagram aku Katanya ada yang baru Ada yang baru di Tribun VIP Nah aku disuruh untuk melihat Oke hari ini aku datang Ke Stadion Gelora Bungtomo Untuk melihat permintaan kalian Nah kira-kira apa sih yang baru di Tribun VIP Ayo ikutin video ini terus Jadi pemirsa seperti inilah Kondisi rumput Stadion Gelora Bungtomo hari ini Seperti biasa masih dalam proses tumbuh Nah Sepertinya ada sesuatu yang baru ini Tension membranya lagi dipasang semua Sama covernya Aku mau kesitu Mau lihat Terus ini Single seats Yang ada di Tribun VIP ini Sudah Mulai dipasang Nanti juga gue akan kesitu Ayo ikutin Aku kesitu Nah mirsa Sekarang itu hampir setiap malam Surabaya itu hujan Jadi Ya seperti ini Kondisinya Nah mirsa Tension membranya Sudah dipasang Sama covernya ini Nah kira-kira Nanti segini Yang bilang kemarin Ini terlalu pendek Salah ya Ini Tinggi banget Nah Lantainya Ini ternyata dibongkar Kayaknya bakal dibongkar semuanya Ini sampai sini Nanti diganti dengan Lantai yang baru Mirsa Buat kalian yang nanya Tingginya Kok kayaknya pendek Ini tinggi loh Tangan ku aja gak bisa Ngegapai Nah Tinggi banget Mungkin Kalau boleh sih Aku pikir Masih nyampe ya Dan ini Tension membranya Kalau sudah dipasang Cover Nah seperti Ini ya Kalian lihat Seperti ini Covernya Seperti ini Relnya Tuh Pemirsa Covernya itu Oh ini anti air Jadi airnya gak bisa tembus Disini Nomor selantainya Dibongkar Dan ini Tension membran yang lama Disini Nanti gak tahu Nanti ditaruh Di sebelah mana Nah Nah Mirsa Karena semalam Habis switchan Jadi kayak Udah bekas Aliran air Jadi Ini adalah view Stadion Gelora Bung Tamu Hari Tampak dari kejauan Rumput sudah mulai Menghijau Nah Memirsa Gue ajak kalian mendekat Kedalam Lapangan ini Nah Rumputnya seperti ini Rumputnya seperti ini Bagi ini Nah Tampak dari Kejauhan Tribun sebelah timur Dengan atapnya Yang fenomenal ini Dan Ya Kondisi rumput Seperti Ini tribun sebelah Selatan Rumputnya Sudah menghijau Nah Mirsa Seperti inilah Tulisan Bung Tamu Sudah mulai Kepasang Nah Nah Mirsa Ini Kalau Dari kejauhan Sudah jelas sekali Tulisannya Bung Tamu Nah Seperti ini Terus Pemandangan rumputnya Bisa kalian lihat Ini sudah Mulai menghijau Semuanya Karena Surabaya Sudah Mulai rutin hujan Tiap malam Nah Seperti ini Nah Seperti tadi Kalau hujannya Terus banget Paginya Tidak disiram Mungkin Cuma siangnya Disiram Jadi Pertumbuhan rumputnya Itu Tuh Seperti itu Mulai menghijau Nah Seperti ini Pemirsa Bung Tamu Dan Pemirsa Seperti inilah Kalau Lebih dekat Dengan Tribun sebelah timur Dengan atap Yang bolong-bolong kemarin Menurut aku Ini Bagus Tapi Tidak tahu Karena Menurut kalian Beda-beda Ini kan Sesuai Dengan selera Kalau ada yang Suka dengan warna Ini Bagus Kalau tidak Suka Enggak Gitu Aja Oke Pemirsa Yuk ikutin aku Aku mau Naik ke atas Tribun Tribun VIP Aku mau Melihat Kayaknya Kemarin ada Pemasangan Tiang Panjang Atau Apa sih Yang untuk Far itu Nanti aku Akan ke situ Terus Aku Mau Melihat Single seat Langsung Yang dipasang Di VIP Yuk ikutin Aku Sekarang itu Aku ada di Lantai Bawah Untuk Mau Naik ke atas Tribun Nah Ini kalian bisa Lihat Nah Ini Sudah dipasang Besi-besi Untuk Bikin Pelafon Jadi Nanti Ini Semua itu Enggak Enggak Bolong Enggak Kelihatan Kayak Gini Nanti Ada Pelafon Masa Apa Jangan ini Seng Seng Ini Lagi Ini 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 Gitu Ya Jadi Atap Ini Ini Ke atap 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 Bolong Oh Sudah Ya Besok Di update Lagi Aja Mersah 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 Tribun Mersah 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 Sekarang Aku mau Ajak Kalian Untuk Naik Untuk Melihat Ke Tribun VIP Sana Yuk Ikutin Aku Yuk 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 Komplain Yuk Yuk Nah Mersah Terlihat Full Ini adalah Tribun VIP Yang Sebelah Sana Kemarin Itu Longgar Atau Kosong Gak Ada Kursi Sekarang Sudah Diisi Kursi Nah Ayo Aku mau Ajak Kalian Kesana Nah Itu Pemirsa Katanya Ini Untuk VAR Yang Panjang Untuk VAR Kekasong Ngomong Inggris VAR Nah Ini VAR Gitu Ayo Kasih Lihat Kalian Nah Mirsa Seperti Ini Dan Ini Itu Kayak Kabel Kabel Begitu Ngerti Ini Nanti Kayak Gimana Endingnya Kita Akan Update Lagi Nanti Dan Ini Adalah Katanya Tiang Kuat Aku Ajak Kalian Untuk Ke Sebelah Selatan Melihat Tribun VIP Bukan Tribun Single Seat VIP Yang Sudah Dipasang Di Sebelah Selatan Nah Kalian Bisa Lihat Ini Tampak Full Nah Disana Sebelah Selatan Oh Ya Pemirsa Katanya Ini Gradasi Warnanya Akan Dikasih Warna Kuning Aku Tidak Ngerti Bener Apa Tidak Cuman Kalau Bener Bener Dikasih Warna Kuning Menurut Kalian Gimana Apa Warna Hijau Tua Terus Kombinasi Warna Kuning Jadi Menurut Aku Lebih Colorful Lebih Terang Gitu Tapi Kita Belum Tahu Nanti Kita Akan Update Lagi Dan Update Lagi Kira Bener Tidak Warna Tomo Ini Nah Bersa Tampak Full Ini Nah Bisa Kalian Lihat Ini Ini Tadi Yang Membentuk Tulisan Bung Tomo Itu Ini Kalau Dari Dekat Ya Kayak Gini Aja Enggak Enggak Terlihat Apa Bentuk Cuman Kalau Dari Kejauhan Sudah Jelas Tulisan Bung Tomo Nah Begini Nah Begini Bumirsa Nah Disana Marco Family Lagi Nge Vlog Juga Jadi Bumirsa Antara Tribun VIP Dengan Tribun Media Ini Dibatisin Pagar Dan Pagarnya Sudah Selesai Dikerjakan Terus Disana Sudah Dikasih Pintu Yang Menghubungkan Antara Gate Satu Dengan Gate Yang Lain Nah Seperti Ini Bungirsa Dan Bisa Kalian Lihat Itu Atap Nah Sudah Pada Dipasang Bungirsa Untuk Masalah Single Seat Single Seat Sama Aja Seperti Ini Itu Sama Aja Seperti Ini Masalah Single Seat Nah Lipat Dan Warnanya Hijau Tua Kemarin Sudah Dites Dikasih Beban Berapa Kilo Dan Kuat Kayaknya Seperti Inilah Tension Membranya Kalau Dilihat Dilihat Dari Atas Cover Sudah Kelihatan Warna Putih Dan Ini Kayaknya Anti Air Ya Jelas Anti Air Masa Enggak Parah Ini Bojiko Nah Ini Tension Membranya Ini Dalam View Pagi Hari Stadion Glora Pung Tomohar Ini Dan Ini Tension Membranya Oke Pemirsa Terima kasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Oh Ya Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Pencet Tombol Subscribe Terus Like Comment Dan Share Ke Teman Kalian Semuanya Video Ini Aku Akhiri Dan Terima Kasih Sub indo by broth3rmax